Mengapa pemerintah memilih impor kereta MRT dari Tiongkok? Apakah sistemnya cocok? Hai Youtuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Setiap negara memiliki sistem transportasi umum khususnya untuk metropolitan atau ibu kota dan sekitarnya. Termasuk Indonesia dalam hal ini kawasan Jabodetabek. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini untuk mengumpulkan kalian semua dan untuk mencari MRT dengan baik. Ini adalah kali pertama saya datang untuk menggunakan MRT dan saya mengerti Abu Dharan Hai di salah satu stasi yang lebih baru. Jadi saya sangat senang menyenangkan bahwa kami memberikan kesempatan ini. Video yang Anda lihat ini adalah sistem transportasi ataupun MRT di Tiongkok atau di metropolitan China. PT Kereta Komuter Indonesia KCI akhirnya menetapkan pilihannya mengimpor rangkaian kereta dari China. Hal ini ditandai dengan penanda tangan kontrak kerjasama pengadaan sarana kereta relistrik KRL baru oleh KAI Komuter Line dengan CRRC Sifang Company Limited. Kontrak ini ditandatangani pada hari Rabu 31 Januari 2024 di Beijing. KCI membeli tiga rangkaian KRL baru dengan tipe KCI FEJ 120V. Nantinya kereta ini untuk mengisi kekosongan ataupun merapatkan trip kereta MRT di Jabodetabek. Di alam pemenuhan pengadaan sarana KRL ini KAI Komuter sudah melakukan penanda tanganan kerjasama pengadaan sarana KRL antara lain. Pengada 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT Inka dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun. Jadi paham ya lor yang dari China tiga rangkaian untuk menutup atau merapatkan trip yang saat ini ataupun sejak tahun 2023 terjadi kesenjangan sehingga penumpang menumpuk. Kemudian pengadaan 19 rangkaian KRL retovrit oleh PT Inka dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun. Dan tiga gerbong impor dari China nilainya Rp783 miliar. Nah jadi yang rencana impor dari Jepang karena kereta bekas dibatalkan. Kemudian impor dari Jepang yang baru karena mahal juga dihindari. Sementara untuk PT Inka tidak sanggup mengadakan 19 rangkaian dalam waktu dua tahun. Jadi impor dari China tiga unit dan China menyangkupi mengirim di bulan Mei atau Juni 2024. Ya sabar sedikit lagi ya desak-desakan di MRT Jakarta. Sementara 16 gerbong lainnya diretofit oleh PT Inka dan dapat selesai dalam waktu kurang lebih satu tahun atau di akhir tahun 2024. Nantinya lalu lintas MRT akan kembali lagi seperti biasa sehingga penumpang tidak menunggu terlalu lama. Seluruh anggaran berasal dari pinjaman KCI, shareholder lawan dari PT KAI, dan bantuan dari pemerintah melalui penyertaan modal negara atau PMN. Pengadaan sarana KRL bertujuan menambah kapasitas angkut dan menggantikan sarana yang akan dan sedang diretofit oleh PT Inka. Yang secara keseluruhan menjaga operasi narkomuter lain Javodetapek dengan target melayani 1,2 juta pengguna per hari pada tahun 2025. Nah dengan penyajian video ini dan penjelasan dari pemerintah serta keadaan dan kebutuhan sepertinya impor MRT dari China pas dan cocok serta sesuai dengan karakteristik sistem yang sudah ada di Indonesia. Yang jelas admin senantiasa berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, berigas, akas, bahagia, selalu nuwe beras di tahun baru 2024. Amin amin diarupal alamin.